Intro Halo Setiap aku punya rencana mau lari Setiap itu pula maut memintaiku Soal itu sangat menarik Sewaktu aku jadi kembang kesayangan Kamu pernah menjamu tamu-tamu asing Baik sebelum lanjut Cek kuota, cari posisi Miringkan handphone, rebahkan badan Dengarkan baik-baik Lalu berangkat Selamat datang kembali di Jamur Channel Hotel Sang Rila Untuk jam 9 saya belum bisa pak Soalnya saya ada janji dengan seseorang Perjalanan nasibku memang buruk Yang semula aku dambakan Hidup penuh kemewahan Jadi kembang pujaan Susi seorang wanita yang bermimpi hidup mewah Dan bergelimang harta Harus menerima kenyataan Akan nasib rumah tangganya Ia lebih memilih untuk meninggalkan suaminya Yang saat itu sedang dalam keadaan sulit Dan tak bekerja Sehingga rumah tangga mereka berdua Selalu ada pertengkaran Dan tak bahagia Susi lebih memilih mengejar mimpinya Untuk hidup mewah Meski dirinya harus menjadi seorang wanita Penjual surabi lempir Kehidupan Susi yang berkecukupan Karena Susi dijadikan seorang selir kesayangan Oleh seorang mafia besar Namun lambat laun Susi harus menerima hukum alam Dirinya kini menjadi tua Dan tentu saja sudah tidak menarik lagi Ditambah pesaing Susi yang lebih muda cantik Serta menarik Dari Susi kini Susi hanya bisa menjadi budak belian Untuk melayani tamu-tamu bosnya saja Susi tak berdaya Karena dia akan binasa oleh para anak buah bosnya Yang siap kapan saja membantai Susi Jika dirinya berbuat sesuatu terhadap bosnya tersebut Hingga suatu malam Susi bertemu dengan seorang pria Yang bernama Bram.ia Adalah mantan suami Susi Yang kini menjadi kaki tangan bosnya itu Dan rupanya Bram mempunyai misi Untuk mencari tahu tentang bisnis gelap Yang dijalankan bosnya tersebut Serta ia pun sedang mencari tahu Tentang penyebab hilangnya Benny Salah satu rekan terbaik Bram Apa tidak ada pekerjaan lain Yang lebih baik dipandang masyarakat Ada banyak Jadi sekretaris Pelayan toko Tapi yang jelas Aku ingin mencari uang dengan jalan yang mudah Sebagai rasa penyesalan dan rasa bersalahnya Susi Terhadap Bram mantan suami Susi Akhirnya Susi mau untuk membantu Bram Memberikan informasi yang diketahui Susi tentang bosnya itu Hingga Bram akhirnya menjadi buronan bagi bosnya itu Karena prinsip mereka sudah berlainan Bram dan bosnya kini berusaha saling melumpuhkan satu dengan yang lain Bagiku disini untuk menghiburmu Kita bersandiwara oke Ganja Yang dimaksud dengan daun emas itu Pasti ganja Itulah salah satu rahasia Yang pernah aku tahu Bagiku tanggung jawab membela kebenaran Lebih berarti daripada tanggung jawab merusak murah manusia Untuk merubah kelakuannya Susi menunjukkan kepada Bram Bahwa ia bersungguh-sungguh untuk hal ini Akhirnya Susi melakukan perlawanan terhadap bos dan para antek-anteknya Hingga suatu hari mereka berdua mencoba untuk melawan para anak buah bosnya tersebut Akan tetapi nasib naas menimpa Susi Dia harus melihat di tangan seorang ninja sang pembunuh bayaran Jangan lupa dukung terus channel ini Agar tetap bisa berkembang Dengan cara like dan subscribe Nantikan video lain dari Jamur Channel Terima kasih Selamat beraktifitas